Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko pergi memancing, welcome to Indomikro Fishing Ini adalah channel tentang teknik membuat umpan dan tips trik seputar mancing Umpan yang akan kita pakai kali ini adalah umpan dengan amisan belut kukus Bagi sobat semua yang belum pernah mencoba umpan ini mungkin tidak akan bisa merasakan sensasinya Belutnya cukup besar jadi cukup kita pakai 1 ekor Kalau belutnya kecil bisa pakai 2 atau 3 ekor Ini kita ambil dagingnya saja Terima kasih telah menonton! 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 Nah ,bahannya selanjutnya kita pakai telur asin nah ini telur aslinya cukup bagus ya sob ada minyak-minyaknya kita pakai kuningnya setengah aja ini kita haluskan juga selamat menikmati untuk merangsangnya kita pakai perangsang dari target ini kita pakai setengah aja sob ini sisa kita pakai kemarin ini tinggal setengah kita pakai untuk racikan mancing kita kali ini selanjutnya untuk menambah aromanya juga kita tambahkan padimas rasa pandan jadi umpan ini mungkin nanti tidak kita kukus lagi sehingga untuk menambah aroma pandannya kita tambahkan padimas pandan untuk video racikan lain dari padimas pandan ada di atas ini ya sob ya atau nanti kita kasih kan linknya di deskripsi silahkan disimak saja ini kita haluskan juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk windernya kita pakai udola ya sob kita pakai umpan jadi dari idola nah ini kita pakai setengah saja sob seperti ini kemudian kita parut dulu biar mudah nanti saat mengaduknya kita aduk lagi selamat menikmati kita pakai raja udang ini kita taburkan pakai perkiraan saja ya takarannya kira-kira ini nanti kita dapatkan kekerasan umpan yang cukup bagus sesuai dengan yang kita inginkan musik oke kita tes lagi kekerasannya ya ini sudah cukup ya sob ya tidak tidak terlalu keras juga tidak terlalu lembek ini biasanya kalau kondisi seperti ini keluruhannya juga cukup bagus ini umpannya sudah jadi tinggal kita pakai buat mancing agar nanti aromanya tidak cepat hilang dan umpannya tidak cepat basi kita masukkan ke dalam wadah plastik seperti ini ya sob ya ini cukup untuk mancing pancing durasi kira-kira 2 jam ya musik dengan jatah ikan seorangnya 1-2 kg kalau teman-teman pancing dengan jumlah ikan yang banyak dan durasi yang panjang tinggal nanti didobelkan dengan saja takarannya ini kita pijit-pijit dulu untuk mengeluarkan udara di dalam plastiknya sehingga nanti umpannya jauh lebih awet ya musik nah ini dia umpannya sudah jadi sob ya sudah masuk ke dalam plastik seperti ini selamat mencoba dan semoga video kita kali ini bermanfaat buat anda semua sukses selalu dan jangan lupa tonton juga video tes umpannya selamat mencoba 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 selamat mencoba